Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kembali lagi bersama saya Khairul Fadri di channel Khairul IMT Oke kali ini kita akan masuk ke playlist Karel Draw Terus sekarang kita bahas Karel Draw karena pembelajaran kita tentang Karel Draw Jadi kita mulai saja Pertama-tama disini saya akan menggunakan Karel Draw X7 Nah bagi teman-teman yang punya Karel Draw versi yang lebih rendah Itu bisa saja mengikuti ini karena caranya tidak begitu jauh berbeda Oke pertama-tama kita buka dulu Karel Draw kita Kira-kira begini bentuk splash screennya Nah nanti teman-teman akan disambut dengan welcome screennya Karel Draw ini Nah pertama-tama hal yang harus teman-teman lakukan adalah dengan cara mengklik new dokumen Nah kemudian setelah ini kita akan membuat sebuah logo Kita akan membuat logonya Windows ya Kita bikin saja minimal disini 30 x 30 Nah lebarnya 30, lebarnya 30 Nanti teman-teman pastikan dulu sebelum mendesain itu Ini mau dicetak buat apa dan pastikan ini dicetak dalam ukuran berapa Supaya pixel berpikselnya nanti tidak pecah Kalau dipaksa membesarkan gitu ya Oke teman-teman Kemudian teman-teman silahkan klik oke saja Nah oke begini Kemudian kita akan membuat logo Windows itu persegi 4 Cuma yang lebih kiri itu lebih kecil ini lebih tinggi gitu ya Nah itu pertama-tama kita menggunakan pola persegi 4 Seperti ini Kita menggunakan persegi 4 Nah kira-kira begini cukup Kemudian Nah kita nanti akan membuat Tinggi ini ya Jadi ini lebih tinggi kesini dan ini lebih tinggi kesini Nah gimana caranya Itu caranya itu adalah Dengan cara mengklik ini tarik ke atas Sudah bisa Kita ctrl z dulu Kemudian kita Klik ini Kita klik Kemudian kita tekan F10 Nah Kita tekan F10 Kemudian klik kanan Kemudian convert the curve Kemudian teman-teman silahkan klik yang Ini Ya Silahkan teman-teman klik yang ini Itu namanya shape tool Teman-teman klik shape tool ini Kemudian teman-teman tarik ini ke atas Nah gitu Sudah Dikit saja ini Nah kemudian teman-teman tarik juga ini ke bawah Klik tarik Nah Presisikan ya miring atas ini dengan miring yang di bawah Oke Saya kira cukup Nah kemudian Logonya microsoft Windows 2008 itu Atau windows 8 itu Itu kan ada 4 kotak ya Jadi ini Ruang kita ini akan kita bagi 4 kotak Gimana cara kita bikin putusnya Kita bikin persegi panjang gini Ya Nah segini saja cukup Nah kemudian ini kita copy saja Nah kita pastikan Ini gunanya nanti untuk yang horizontal Ini kita taruh dulu disini Kemudian ini kita klik Kemudian kita Nah kita kan mau narik dia di tengah nih Cuman kita gak tahu nih tengahnya bagaimana Sebenarnya gak Tapi lebih panjang ini kan Jadi kita klik yang ini Ya Kemudian kita tahan shift Kita klik bidang yang ini Nah kemudian kita tekan E Kemudian tekan C Nah gitu Dia udah tengah-tengah Kemudian setelah begini Maka nanti teman-teman akan tampil menu yang seperti ini Ya akan tampil menu yang seperti ini Seperti ini Ya nanti akan tampil menu yang seperti ini Silahkan teman-teman pilih salah satu dari ini Dari 7 ini Ya nanti mana yang cocok baru teman-teman lakukan Ya kita cobakan saja Saya akan pilih yang pertama Nah hasilnya jadi begini Kita maunya ini memotong nih Jadi gak benar yang ini Kita ctrl Z lagi Coba kita pilih yang kedua Nah dia sudah terputus seperti ini ya Sudah terputus seperti ini Nah kemudian kita tarik saja yang di tengah ini Sep keluar Nah udah terputus Ya Kemudian ini kita delete Nah untuk tengahnya kita Bikin ini menjadi horizontal Caranya 90 Nah Jadi rubah ininya 90 Ya Kemudian setelah begini Kemudian klik ini Kita klik tahan shift Kemudian klik yang kedua Kemudian kita pilih yang ini tadi ya Nah kita Ini kan Gak efek dia Kenapa Karena kita belum bikin posisi yang Ini tuh Menjadi ke tengah sini Ya Nah jadi kita klik Kita tahan shift Kita klik juga ini Kita tekan C Kita tekan E Nah udah di tengah-tengah Ya Sudah di tengah-tengah Kemudian kita baru pilih yang ini Nah Dan kita tarik lagi yang Seperti ini Nah udah terputus Kemudian kita delete Nah ini sudah seperti logo Windows Cuman kita perlu mewarnai saja Kita klik Ya kita klik Kita pilih warna disini Nah kenapa dia terwarnai semua Karena Ini masih dalam satu kesatuan Coba kita bisa dulu Klik kanan Kemudian Break curve ke part Klik lagi Klik satunya Nah udah bisa ya Baru kita kasih Warna 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 Microsoft Windows itu Warna apa ya Oke ini teman-teman bisa lihat di Google ya Nanti dia warna apa Ini saya cuma sembarang aja Ya Nah Begitu Harusnya logo Windows Nanti teman-teman silahkan lihat Google Gimana bentuknya logo Windows 8 Dengan warnanya Gitu ya Oke teman-teman Kemudian kita bikin disini Sebuah text Di bawah ini Kita bikin ini adalah Windows 8 Nah ini kita custom dikit Kita Beri Ganti fontnya Gitu ya Kita Blok dulu Ini Windows 8 Kita blok dulu textnya Ya Kemudian kita ganti fontnya Seperti ini Kemudian kita perbesar Jadi 48 mungkin ya Kemudian kita kasih Warna Ya Tuh Ya ini sesuai Kembali ke Jiwasan ini ya Taruh disini Sudah Oke teman-teman Ingat Gimana caranya tadi Silahkan diulang video ini Kalau teman-teman Masih ada yang Kelupaan Jadi Begitulah caranya Memutus Objek-objek ini Gitu ya Nah Jadilah dia Windows 8 Tapi ini warnanya Salah teman-temannya Sekedar disclaimer Warna Windows Gak kayak gini Ya saya gak hafal warnanya Jadi teman-teman silahkan Lihat di google Warnanya seperti apa Kemudian teman-teman Tiru warnanya Mencari warnanya Disini Atau klik gini Bisa juga Teman-teman Pastikan disini Warnanya apa Gitu ya Nah ini banyak Warna ke bawah nih Oke teman-teman Semuanya Terima kasih Untuk kesempatan Untuk membuat logo Windows ini Kita sudah selesai Sampai disini Dan Jangan lupa belajar Dan dipraktekan ilmunya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax